Jadi ini adalah minuman andalan aku ya, apalagi di musim hujan seperti ini, Infus Water Kurma. Karena Infus Water Kurma ini bagus banget untuk kesehatan dan juga bisa mencegah peradangan. Buat kalian yang penasaran gimana cara aku buatnya, simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku membuat Infus Water Kurma ya. Jadi hari ini aku kehujanan lagi. Aku tuh belajar dari pengalaman yang kemarin ya. Aku kehujanan sampai vertigo dan juga kelayangan. Kalau kalian yang udah nonton video terbaru aku pasti udah tau ya cerita aku seperti apa. Aku tuh vertigo karena kehujanan dan juga kelayangan sama mual-mual. Alhamdulillah saat ini udah sembuh dan hari ini aku pulang kerja lagi-lagi kehujanan. Makanya aku nyampe di rumah langsung menyiapkan kurma dan juga gelas. Tak lupa juga air hangat. Jadi aku bakal membuat Infus Water. Ini adalah minuman andalan aku pada saat aku berjuang lawan Samlamung Gert and Saiti. Karena ini adalah rendaman kurma yang bagus banget sebagai antioksidan. Dan ini juga bisa menjaga peradangan, menghidrasi tubuh, dan juga tentunya ini menyehatkan jantung. Kemudian juga bisa menambah energi karena aku itu kelelahan ya kata dokter. Makanya kemarin itu disarankan untuk menjaga stamina dengan cara minum air hangat dan juga Infus Water kurma seperti ini. Langsung aja ya teman-teman caranya itu siapkan kurma. Untuk kurmanya kurma apa aja bisa kurma ajwa, bisa kurma safi ya. Tapi kalau kalian mau saman kayak aku untuk kurmanya, link pembeliannya aku cantumkan di description video ini ya. Di bawah judul kalian bisa langsung klik untuk pembeliannya. Nah untuk jumlah kurmanya biasanya ganjil ya. Aku tuh pake 3, 5, atau 7 kurma. Tapi saat ini karena aku habis kehujanan banget makanya aku buat 7 kurma ya karena biar banyak. Nah buat kalian nih kalau misalnya mau direndam semalaman juga boleh. Tapi biasanya aku rendamnya itu cukup dengan 1 jam aja. Selagi hangat maka aku minum. Tapi kalau misalnya kalian pengen rendam semalaman atau 6 jam ya maksimal itu boleh. Tapi nanti untuk diminumnya sudah gak hangat lagi ya atau sudah dingin. Infus water ini juga ya infus water kurma ini juga bisa dimasukkan ke dalam kulkas tahan 1-2 hari. Jadi manfaatnya ya banyak banget. Jika sudah diseduh dengan air seperti ini. Kalau kalian mau aduk-aduk juga boleh. Kalau gak diaduk juga boleh. Jadi akan naik ya air gelembung-gelembung gitu. Ini memang bagus banget. Ini juga bisa menambah energi, mengendalikan gula darah, melancarkan sistem pencernaan. Dan juga ini ampuh mengobati berbagai jenis penyakit ya. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk konsumsi ini. Dan juga sudah banyak terbukti ya. Suami aku juga yang saat ini hipertensi. Hipertensi selain itu juga. Struk ringan juga rutin konsumsi ini. Kalian juga boleh nyoba di rumah ya teman-teman. Biasanya aku konsumisinya itu sekali sehari saja. Kalau gak siang hari bisa juga sore hari. Disesuaikan aja dengan waktunya ya. Nah dan ini sudah selesai aku buat infus waternya. Aku bakal diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Aku mau sholat isya dulu. Nah dan ini dia ya. Setelah 1 jam maka kurmanya ya atau infus water kurmanya akan berubah seperti ini. Kurmanya itu jadi lembek ya dan lebih empuk lagi. Karena banyak yang bertanya dari kalian bun. Kalau kurmanya dimakan boleh gak? Boleh banget ya. Biasanya aku minum airnya juga. Makan kurmanya karena lebih lembut dan lebih empuk dan manis banget. Pokoknya enak ya. Kalian boleh nyoba di rumah. Nah disini aku udah selesai sholat isya ya teman-teman. Aku mau minum infus water yang sudah aku buat tadi. Ini rasanya enak banget. Segar banget. Dan juga di badan itu terasa ringan. Pokoknya enak banget ya. Dan juga ini bisa menambah nafsu makan aku ya. Kalau aku sih ya. Kalian juga boleh nyoba di rumah ya. Oke terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.